Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menjaksikan Kominfo Disrum Pemirsa sudah seharusnya segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dipatuhi oleh masyarakat Tentunya hal tersebut juga memiliki arti untuk mesejahterahkan berbagai kondisi atau kehidupan masyarakat Indonesia Namun sayangnya Pemirsa saat ini masih banyak aturan yang dilanggar oleh masyarakat Lalu pemerintah juga telah mencanangkan gerakan Indonesia tertib Dan sebenarnya bagaimana dan apa tujuan atau sasaran dari gerakan ini Kita saat ini sudah bersama dengan Ketua Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib Ada Irjen Pol, Dr. Randes Armet Wijaya, MH Assalamualaikum, selamat malam Pak Armet Waalaikumsalam, selamat malam Pak Armet Salam sehat Bapak Baik, Bapak ini kita membicarakan mengenai gerakan Indonesia tertib Dan kita juga mengetahui bahwa tadi pagi juga baru dilaksanakan aksi nyata dari gerakan Indonesia tertib Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Nah Pak Armet, di awal ini mungkin bisa disampaikan dulu kepada Pemirsa JPR TV Sebenarnya apa itu yang dikatakan dengan gerakan Indonesia tertib Baik, Mbak Mona Jadi saya jelaskan bahwa gerakan Indonesia tertib itu adalah bagian dari gerakan nasional revolusi mental Yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 Jadi ada beberapa gerakan-gerakan Ada lima gerakan Di antaranya salah satunya adalah gerakan Indonesia tertib Nah gerakan Indonesia tertib ini Tanggung jawab diberikan kepada Kemenkopol Hukam untuk melaksanakannya Ada pun arti daripada gerakan Indonesia tertib ini Yaitu di mana kita ingin mengubah perilaku masyarakat Agar mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada Antara lain tadi sudah kita laksanakan Di Banjarmasin Yaitu tertib berlalu lintas Dan kegiatan lain sebetulnya banyak Agar masyarakat itu tertib Yaitu tertib di bidang kependudukan Kemudian tertib di trotoar Tertib dan sebagainya Itu harapan kita Baik berarti gerakan Indonesia tertib ini Merupakan salah satu bentuk kegiatan Dari gerakan nasional revolusi mental Jadi Pak Armet kalau kita melihat saat ini Kondisi yang ada di Indonesia Masyarakat Indonesia saat ini Kira-kira hal apa yang Menjadi alasan bahwa Kegiatan ini sangat penting dilakukan Dan target atau sasaran yang ingin dicapai secara detailnya Itu seperti apa Pak? Jadi Kita bisa melihat Kondisi Masyarakat kita Yang sering kita temui Di tempat-tempat umum Tentu Kita Sangat prihatin Sangat prihatin Dimana Masih banyak Masyarakat kita yang Melakukan pelanggaran-pelanggaran Terutama di Pelanggaran di bidang lalu lintas Seperti di Jakarta Seperti itu Banyak yang tidak menggunakan helm Kemudian juga banyak yang Melawan arah dan sebagainya Nah ini juga Banyak terjadi di daerah-daerah lain Oleh karena itu Maka Gerakan Indonesia tertib ini Yang sudah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi tahun 2016 Sampai sekarang Terus kita Apa Upayakan Kita sudah Melaksanakan Gerakan aksi nyata Gerakan Indonesia tertib ini Di berbagai daerah Di Banjarmasin ini Ini yang kedua kalinya Yang pertama Tahun 2019 Sekarang kita Kembali ulangi Apa Aksi nyata gerakan Indonesia tertib di Kota Banjarmasin Nah ini kami melihat Bahwa Aksi nyata yang dilakukan pada 2019 Tiga tahun yang lalu Ini Terasa Terasa Apa Hasilnya Setelah kita lihat di jalan Masyarakat di Kota Banjarmasin ini Kelihatan sudah tertib Terutama dalam Perkendaraan Permotor Banyak sudah memakai helm Dan sebagainya Nah ini Kita tekankan lagi Hari ini kita Laksanakan Semoga Semoga Kota Banjarmasin ini Bisa menjadi Percontohan untuk Daerah-daerah lainnya Gitu Mbak Baik Berarti sebelumnya Tahun 2019 Juga pernah dilaksanakan Di Kota Banjarmasin Begitu Pak Armet Dan ini juga menjadi Salah satu hal yang Pak Armet harus Sebarkan juga kepada Masyarakat lainnya Kepada daerah lainnya Adalah kunci Atau bagaimana Caranya kita bisa Membumikan kegiatan Atau gerakan ini Di daerah lain Mengingat tadi Kota Banjarmasin Bapak menyampaikan Bahwa setelah kita Adakan dulu Saat ini dilihat Bahwa ada Peningkatan dari Ketertiban masyarakat Kira-kira Apa hal yang harus Ditekankan untuk Menyukseskan Kegiatan ini Di berbagai daerah lainnya Pak Armet Banyak hal Yang kita upayakan Dalam menekankan Aksi nyata Gerakan Gaya Zetertif ini Terutama Kita mengikusertakan Pemerintah daerah Karena ini Sangat penting Baik itu Di pemerintah daerah Mulai Gubernur Bupati Wali kota Kemudian juga Instansi-instansi terkait Seperti Kepolisian TNI Kemudian juga Elemen-elemen Masyarakat Elemen masyarakat ini Seperti Pencinta Motor 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 besar Dan sebagainya Dan juga Kepada Anak-anak sekolah Terutama Yang telah duduk Di bangku SMA Yang mereka sudah memiliki SIM dan sebagainya Nah ini yang paling penting Kita tanamkan Kepada mereka Mudah-mudahan Upaya-upaya ini Dengan kita Kita laksanakan Secara sinergi Antara pemerintah daerah Komponen masyarakat Dan anak-anak sekolah Ya gerakan Aksi nyata Gerakan Indonesia Tertif ini Terutama Di Penggunaan Berlalu lintas Ini Dapat Berhasil Baik Ini adalah Yang khususnya Di bidang Lalu lintas Tadi Disebutkan Pihak yang Akan terlibat Untuk Menyukseskan Kegiatan ini Seperti TNI Polri Dan juga Anak sekolah Lalu Untuk Lembaga lainnya Kira-kira Pihak mana saja Yang akan Kita ikut Sertakan Dalam Kegiatan Untuk Menyukseskan Kegiatan ini Ini yang Sangat Kami Anggap Penting Sekali Bahwa Dimana Aksi nyata Gerakan Indonesia Tertif ini Harus Kita Tunggukan Sejak Dini Anak-anak Sehingga Tadi Juga Kami Juga Apa Mengunjungi Taman Kanak-kanak Yang dikelola Oleh Teman-teman Dari Angkatan Laut Ya Disana Kita Apa Bekerjasama Dengan Kepala Dinas Kependudukan Provinsi Ya Kalimantan Selatan Untuk Membagikan Semacam KTP Ya Untuk Anak-anak Jadi Ada Namanya Kartu Identitas Anak KIA Ini yang Setelah Diklopori Oleh Dinas Kependudukan Untuk Memberikan Apa Tanda Pengenal Kepada Anak-anak Di usia Dini Sehingga Apa Identitas Penduduk Ini Mulai Dari Anak-anak Itu Sudah Kita Lakukan Penertiban Sehingga Sehingga Dikan Apa Dari Mulai Dini Sejak Anak-anak Itu Mereka Sudah Kita Perkenalkan Bahwa Apa Tertib itu Sangat penting Ya Sehingga Kedepan Sehingga Mereka Apa Dewasa Ketertiban Itu Tetap Bisa Mereka Lakukan Begitu Baik Dinas Distukcapil Juga Menjadi Hal Ya Pihak Yang Sangat Penting Untuk Menyukseskan Gerakan Indonesia Tertibidi Pak Armand Namun Kita Tidak Bisa Mungkiri Bahwa Bisa Saja Kemudian Hari Akan Ada Tantangan Tantangan Dalam Menyukseskan Gerakan Indonesia Tertibidi Kira-kira Yang Sudah Kita Persiapkan Saat Ini Untuk Menghadapi Tantangan Tantangan Kedepan Itu Seperti Apa Pak Armand Memang Untuk Mewujudkan Gerakan Indonesia Tertibidi Dalam Melukung Revolusi Mental Masyarakat Indonesia Ya Tidak Mudah Banyak Sekali Kendala-kendala Yang Kita Hadapi Seperti Misalnya Kemiskinan Kemudian Tingkat Pendidikan Masyarakat Itu Sendiri Dan Lain-lain Sebagainya Ini Merupakan Tantangan Bagi Kita Mempercepat Gerakan Indonesia Tertibidi Masyarakat Kalau Masyarakatnya Tetap Miskin Kemudian Tingkat Pendidikannya Masih Rendah Ini Merupakan Tantangan Bagi Kita Untuk Mewujudkan Indonesia Tertib Maka Dari Itu Kita Sangat Berharap Dukungan Dari Seluruh Apa Instasi Pemerintah Baik Pusat Maupun Daerah Bahwa Untuk Mewujudkan Gerakan Gajah Itu Perlu Dukungan Juga Keseriusan Daripada Pemerintah Pusat Dan Untuk Mengentaskan Kemiskinan Kemudian Menyediakan Lapangan Kerja Kemudian Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat Yang sudah Ditargetkan oleh Pemerintah Sehingga kita Semua Bersinergi Untuk Mewujudkan Nanti Diharapkan 2045 Indonesia Mas Gitu Baik Jadi harapannya adalah Kepada masyarakat Dan juga pihak lainnya Dapat membantu Untuk Menyukseskan Gerakan Indonesia Tertif ini Yang pertama Adalah kita Menyukseskan juga Melalui Bidang Ekonomi Dan juga Pendidikan Begitu Pak Armet Kita akan Tunggu Informasi Selanjutnya Daerah Mana Saja Nanti Yang sudah Kita bisa Terapkan Gerakan Indonesia Tertif ini Dan Tentunya Kita juga Berharap Ini dapat Bisa mengubah Mental masyarakat Indonesia Ke arah yang Lebih Baik lagi Terima kasih Pak Armet Selaku ketua Gugus tugas Gerakan Indonesia Tertif Telah Berdiskusi Dalam Kominfo Newsroom Kali ini Tetap Jaga Kesehatan Bapak Selamat Lanjutkan Aktivitas Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Mbak Baik Pemirsa Itulah dialog Kita pada Kominfo Newsroom Kali ini Setelah Jedha Pariwara Kami akan Kembali Dengan Berbagai Informasi Terima kasih